selamat menikmati dan menyalakan LED serta Blink LED dan menyalakan 3 LED yang pertama yaitu Blink LED dan menyalakan LED menggunakan 1 LED dan untuk rangkaiannya di Pertewus adalah seperti ini ini menggunakan Arduino Uno LED warna merah dan resistor yang berdilai 220 dan dapat ground kaki positif dari LED akan tersambungkan ke port nomor 13 dan untuk negatif darinya kaki negatif dari LED akan tersambung ke resistor yang berdilai 220 dan resistor akan tersambung ke ground dan untuk pengkodingan ini menggunakan aplikasi id Arduino yaitu disini terdapat pin mode 13 output yang menyatakan bahwa port nomor 13 ini sebagai outputan dan file setup ini dibaca 1 kali dalam pemrograman dan untuk file depannya akan dibaca berulang kali digital right ini menyatakan bahwa menyatakan bahwa LED akan menyala yang terdapat pada port 13 dengan delay 1000 disini 1000 menyatakan bahwa akan menyala selama 1 second begitu pun ketika mati atau bernilai low matinya akan selama 1 second dan untuk memasukkan perekaman ini ke dalam Arduino dan di proteus maka di compile terlebih dahulu ini adalah proses compilingnya dan disini untuk memasukkan yaitu dengan mencari format berbentuk hex format ini kemudian di copy ke Arduino dengan cara 2 kali pada proteusnya program file kemudian di paste ok kemudian di run ini akan menyebabkan nyala LED warna meren sama 1 detik dan matinya akan selama 1 detik dan itu akan terjadi berulang kali kemudian untuk menyambungkan ini ke hardware-nya yaitu dengan membuka aplikasi ID Arduino di compile terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdapat error atau kesalahan setelah di compile maka klik upload ini adalah hardware untuk 1 LED warna merah dengan menyambungkan positifnya ke port 13 ke ground yang disambungkan terlebih dahulu dengan resistor 220 dan ini adalah hasilnya untuk praktikum yang kedua yaitu lini LED dan menyalakan 3 LED sekaligus ini rangkaiannya untuk di praktikusnya yang seperti ini yaitu LED yang pertama disambungkan dengan port nomor 9 dan dioda yang kedua ini sudah bersambungkan dengan port nomor 8 dan dioda ketiga ke port nomor 7 kemudian itu untuk bagian positifnya dan untuk kutub yang negatifnya akan disambung ke resistor 220 kemudian resistor akan disambungkan ke ground dan untuk codingannya seperti ini yaitu disini untuk menentukan port mana saja yang akan menyalakan lampu yaitu LED 1 port nomor 9 ada 2 port nomor 8 ada 3 port nomor 7 dan disini LED nya berfungsi sebagai output yaitu untuk menyalakan LED dan untuk void loop nya ini akan dibaca berulang-ulang disini untuk LED yang pertama akan menyala yang kedua akan menyala dan yang ketiga akan menyala dengan delay 1000 atau sama dengan 1 second dan untuk yang keadaan kedua yaitu LED 1 2 dan 3 dengan keadaan low atau mati dengan waktu 1 second kemudian ini akan di compile terlebih dahulu kita cari dengan format hex karena di simulasi hanya bisa membaca format hex saja dan di klik di Arduino dimasukkan disini 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 akan menyala secara bersamaan kemudian di run ketiga lampu ini akan menyala secara bersamaan dalam jangka waktu 1 second dan mati dalam jangka 1 second dan itu akan beruang terus-menerus untuk memasukkan codingan yang ada di Arduino ini ke microcontroller maka di klik tombol upload ini dan otomatis hardwarenya juga akan menyara seperti disimulasi dan ini merupakan hardware untuk menyala dan mati secara bersamaan jadi menyambungkan pin positif pada LED merah kuning hijau ke portomer 987 kemudian menyambungkan yang negatif ke resistor 120 kemudian akan disembungkan ke ground kemudian untuk exercise satunya yaitu buat 3 LED yang telah hidup bersamaan menjadi bergantian dalam waktu 0,5 second sehingga 3 LED yang telah di wiring dapat berjalan dari merah ke hijau atau sebaliknya dengan tempo 0,5 second berarti jika 1000 sama dengan 1 second maka 0,5 second adalah 500 maka dibuatlah 11 di proteus dengan susunan yang mirip dengan kaki yang saja berbeda di bagian ide arduino nya yaitu disini untuk outputnya terdapat RZ1 di port 9 di port 8 di port 7 sama seperti yang tadi ini ini pun juga sama untuk fat setup nya yang berbeda terdapat di fat loop nya yaitu jika tadi posisinya adalah ketika L123 hike semua maka disini dibuatlah untuk kita write L led 1 yaitu menyalah dan nanti warna merah akan menyalah kemudian untuk led yang kuning dan hijau akan mati yaitu low dengan waktu 500 yaitu 0,5 second kemudian setelah led merah menyalah akan bergantaran ke led kuning yang menyalah yaitu led 2 led 1 led 1 low led 2 high atau menyalah led 3 low atau mati jadi yang menyalah adalah hanya led warna kuning saja dengan delay sama 500 5,5 second dan untuk led yang ketiga yang akan menyalah yaitu warna hijau atau led 3 ketika led 3 nyalah maka led 1 dan 2 akan mati atau low dan dilainya 500 kenapa hanya 3 saja kondisinya karena kondisi ini akan terus berputar jadi hanya perlu menyesukkan 3 kondisi dari sini dan hanya dapat 3 lampu saja maka cukup hanya diwakili dengan 3 kondisi dan untuk masukkan kodingan ini ke proteusnya dengan di compile terlebih dahulu setelah itu dicari file dengan format .hex di copy kemudian masukkan ke Arduino nya oke kemudian di run disini dapat dilihat bahwa lampu akan menyala setelah bergantian ketika merah menyala maka kuning akan mati ketika kuning menyala merah dan hijau akan mati dan ketika hijau yang menyala merah dan kuning akan mati dan itu akan berjalan terus menerus dan untuk hardware yaitu untuk masukkan codingan ini ke hardware tinggal klik upload kemudian di hardware nya akan otomatis terbaca codingan ini dan akan menyala seperti simulasi yang ada di protes ini dan ini merupakan hardware nya yaitu ada terdapat LED warna merah warna kuning dan warna hijau untuk kutu positif nya tersambung ke port nomor 9 8 dan 7 untuk warna merah kuning dan hijau sedangkan port negatif nya tersambung dengan resistor 220 kemudian ke ground disini ground nya dan disambungkan ke ground yang ini dan inilah hasilnya akan menyala bergantian selama 0,5 second sekian dari saya kurang apinya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi bergantung 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 Terima kasih.